Apa yang tadi saya sebutkan untuk perusahaan, itu juga ditemukan di sekolah. Tadi rekrutmen sudah jelas ada. Sudah jelas ada, terus kemudian mungkin ada masalah dari keluarga yang kemarin kita juga kenal. Misalnya ada kekerasan, ada perceraian, yang kemudian berdampak kepada anak-anak di dalam lingkungan belajarnya. Kemudian yang tadi soal values, mungkin ada nilai yang mau ditambahkan juga di sekolah. Mungkin bagaimana anak-anak, apalagi kalau anak-anak perlu dijabarkan lebih mendetil nilai-nilai values-nya ke dalam bentuk-bentuk perilakunya. Lalu kemudian adanya pandemi, itu juga sangat mempengaruhi dan merubah gaya belajar. Bahkan anak-anak akhirnya sekarang lebih suka belajar pakai Zoom daripada pergi ke sekolah. Dan belum lagi kalau ternyata ada yang terkena adiksi gadget. Terus kemudian juga jadi terbawa ke gaya belajar, model belajar, atau disiplin belajar yang minim. Lalu kemudian mereka juga jadi kurang tergerak untuk mungkin aktif dalam belajar, menampilkan perilaku-perilaku yang diharapkan. Bahwa kita sekarang model kemarin itu saya juga baru lihat ya kalau di TikTok itu siapa sih, Kik Andy itu ya, pernah juga bilang bahwa IPK gitu ya, indeks prestasi gitu. Kadang-kadang ketika mereka recruitment itu kan dipilihin tuh yang IPK-nya, di atas tiga gitu ya. Dia udah masuk ke satu yang dari universitas ternama kemudian IPK-3 gitu ya. Tapi ternyata dengan IPK-3 atau bahkan tiga setengah itu, IPK-3 ditanya, jawabannya teoritis. Lalu belum lagi ada satu yang sering kali saya lihat juga adalah karena mereka terlalu banyak belajar apa gimana gitu ya. Jadi mereka juga tidak terbiasa, tidak terlatih untuk menyampaikan pemikirannya atau kemudian melakukan kegiatan bersosialisasi. Mereka lebih sering sendiri gitu ya. Makanya sekarang bagus kalau dikasih tugas untuk dikerjakan bersama-sama supaya mereka bisa berkolaborasi, berkomunikasi, berinteraksi semaksimal mungkin. Karena itu yang dibutuhkan di dunia kerja gitu. Lalu bagaimana mereka juga bisa menghadapi perubahan tadi kalau nilai, kemudian ada kebiasaan belajar yang harus dia terapkan gitu ya. Belum kalau misalnya ternyata pandemi itu menimbulkan kecemasan, menimbulkan gaya belajar yang akhirnya kalau waktu pandemi itu kan enaknya bangun jam 7, jam setengah 8 langsung masuk karena dia nggak perlu pergi kemana-mana gitu ya. Atau bahkan pakai bajunya pun atasannya seragam, bawahnya senap pendek atau pakai sarung gitu. Nah itu santai gitu. Nah jadi itu pun juga terbawa. Ini yang kalau misalnya apalagi kalau habis liburan nanti habis lebaran itu juga seringkali menjadi tantangan bagaimana anak tuh bisa kembali lagi ke sekolah dengan hati riang, dengan semangat dan yang paling penting adalah mereka bisa menampilkan hal yang terbaik. Jadi saya kira hampir sama baik di sekolah maupun di dunia kerja pada intinya adalah the do's and the don'ts yang kalau dengan modifikasi perilaku pada intinya adalah kita meningkatkan bagaimana caranya kita. mereka berperilaku yang diharapkan dan menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Baik sifatnya satu tentang tentu saja yang terkait dengan belajarnya atau tentang perilaku atau tentang pribadinya. Kalau di kantor mungkin yang kita kenal tentang task assignment gitu ya tentang tugasnya, pelaksanaan tugasnya atau tentang relations-nya atau tentang communication. jadi ada soft skill-nya. Jadi ada pelaksanaan tugas sama ada tentang soft skill yang memang harus dikuasai untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Kemarin juga saya baru ketemu sama sekali dengan yang benar-benar S2 gitu. Pinter sekali gitu. Tapi ya ternyata ketika dia bekerja itu dia mendapatkan kesulitan karena dia sulit untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang. Orang lain tidak mau bicara dengan dia gitu kan. Nah dia akhirnya lebih terima kasih. kepencet ini soalnya ada yang bocor keliru mencet. Maaf. tadi walaupun dia sudah S2 dan nilainya juga bagus sekali tetapi ketika dia tidak bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan berrelasi dengan baik dengan orang akhirnya pekerjaan yang dilakukan banyak salahnya. Nah ketika banyak salahnya ya otomatis atasannya juga jadi marah dan teman-teman kerjanya tidak ada yang mau main sama dia. Padahal S2 padahal IPK-nya mungkin 3 atau 3,5 gitu. Jadi ini yang yang tentu juga harus kita siasati dengan adanya sebuah perubahan perilaku bagaimana seseorang itu bisa menggeser atau merubah perilakunya agar menghasilkan perilaku yang diharapkan. Dan tentu saja kinerja ya jadi balik lagi dalam kaitan penyelesaian tugas sama ada